Hai jadi baiknya dijemur dulu ya sekitar dua jam atau tiga jam supaya baterai bisa mencas ya seperti ini sobat-sobat dan setelah tiga jam baterai cas baru kita tes ya jadi seperti ini ya dan cuaca sedikit mendung ya jadi casnya tidak sempurna dan lampu indikator sudah menyala lampu bluetooth sudah aktif menandakan ya jadi seperti ini ya selamat menikmati jumpa lagi channel hari PLPS ya sobat-sobat salam sejahtera dan sehat selalu jadi hari ini ya saya akan sharing yaitu membuat speaker bluetooth dengan menggunakan toples ya jadi bahan-bahannya yang pertama toples dan kedua speaker ya speakernya ada dua jadi kita buat bluetoothnya stereo stereo left dan right atau kiri dan kanan jadi speakernya nanti kita akan taruh di sini sobat-sobat nah jadi pas ini untuk toplesnya dan peralatannya yaitu bluetooth ya jadi bluetoothnya seperti ini kita menggunakan sistem bluetooth tanpa kabel konek langsung ya jadi modul butuhnya seperti ini dan satu lagi ya Mini power MP nah Mini power MP nya sudah ada potensio sebagai pengeras suara nanti juga diperlukan dengan cas baterai ya jadi kita menggunakan baterai litium supaya bisa di cas yaitu ngecasnya menggunakan solar panel jadi kita menggunakan solar panel Mini ya untuk mengecas ke baterainya jadi listriknya dari sinar matahari atau PLTS pembangkit listrik tenaga surya Oke simak terus sobat-sobat jadi kita akan rangkai cara membuat speaker bluetooth dengan modul bluetooth dan Mini Ampli yang mana kita pakai solar panel untuk mencas baterai jadi kita akan kasih lubang ya di sini ya dan kita akan bolongkan untuk dudukkan speaker jadi seperti ini nanti ada dua speakernya di kanan kiri supaya stereo Oke simak terus sobat-sobat semua Oke kita akan melubangkannya yaitu dengan menggunakan kosong dan lubangnya sudah cocok dengan yang diameter sekian jadi langsung kita proses melubangi di toples ini kira-kira seperti ini sobat Oke lanjut terus ya sobat jadi seder kita beri tanda ya kita langsung board dan membolongkan dia punya lubang speaker ya jadi sudah bolong ya dia punya toples ya untuk dudukan speaker dan kita bikin yaitu untuk lubang baut atau murnya ya Nah jadi kita cetak dia punya pas lubangnya seperti ini sobat-sobat ya jadi sudah masuknya speakernya kedalam toples nah seperti ini ya sudah kita bolongkan juga untuk saklar dan untuk potensio dia punya Mini Ampli jadi nanti posisi di sini Oke langsung kita rakit untuk dia kita punya bluetooth modulnya dan kita juga akan gunakan baterai lithium dua buah ya jadi untuk cas dari solar panel mencap baterai lithium supaya speaker bluetoothnya nanti bisa berfungsi jadi bisa cas lewat charger HP dan bisa cas lewat solar panel ya sobat kita akan solder outputnya ya speaker kanan dan kanan kiri untuk modul bluetoothnya sudah terfolder Oke kita masukkan kabel plus ya plus minus dari dari amplifier Mini ke Bluetooth kita gabung plus minusnya karena sama DC 5 voltnya dan langsung kita solder seperti ini jadi kita solder langsung plus minus dari bluetooth dan dia punya amplifier Mini kita gabung karena plus minusnya DC 5 volt sama seperti ini sobat-sobat jadi plusnya melalui saklar kita solder di belakangnya oke 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 seperti ini jadi plusnya ke saklar dan seperti ini ya sobat jadi kita menggunakan baterai lithium ya untuk chargingnya jadi memakai Mini solar panel untuk dari sinar matahari charging ke baterai jadi penyambungannya ke modul cas seperti ini sobat-sobat ya ya jadi sudah selesai merakitnya ya langkaian bluetooth dan langkaian charger dengan Mini solar panel oke langsung kita kasih lem sobat jadi supaya tidak ada pergerakan kita kasih lem kita lem di atas sini ya jadi seperti ini ya jadi seperti ini dan modulnya juga kita lem di sebelah sini di sebelah sini ya seperti ini oke oke dan kita bisa langsung tutup dan Mini solar panel kita bisa taruh di atas seperti ini nah jadi kalau mau cas bisa langsung cas di matahari matahari jadi seperti ini ya sobat jadi seperti ini ya sudah selesai dan dalamnya ya seperti ini oke kita akan tes langsung jadi kalau ditutup kita kita tutup seperti ini dan ada Mini solar panel untuk cas dia punya baterai litium ya jadi kayak ini ya oke langsung kita tes sobat-sobat untuk speaker bluetooth solar panel Mini jadi bisa cas melalui sinar matahari nah jadi seperti ini untuk sudah jadinya stereo untuk dia punya speaker ada dua langsung kita tes ke cas untuk matahari sobat-sobat ya jadi baiknya dijemur dulu ya sekitar 2 jam atau 3 jam supaya baterai bisa mencas ya seperti ini sobat-sobat dan setelah 3 jam baterai cas baru kita tes ya jadi seperti ini ya dan cuaca sedikit mendung ya jadi casnya tidak sempurna nah jadi kita cas seperti ini oke langsung kita tes untuk bluetooth Mini solar panel ya sobat langsung kita tes bluetoothnya dan kita on kan ya nah jadi kita pencet ini langsung dia ada biru-biru menyala ya kedap-edip bluetoothnya kita sudah on dan kita firing dengan bluetoothnya oke langsung kita firing ya ya jadi firing dengan bluetooth ya jadi bluetooth namanya XBT ya seperti ini ya XBT oke ya kita connect ya sudah terkonek ya ya sudah terkonek ya disconnect dan kita connect lagi ya sudah bunyi ya oke langsung kita tes dengan audio ya itu seperti ini sobat-sobat dan lampu indikator sudah menyala lampu bluetooth sudah aktif menandakan lagi ya jadi seperti ini ya oke di atas ini selamat menikmati selamat menikmati